Guna menjaga stabilitas harga bahan pangan di pasaran khususnya harga gula pasir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersama Wali Kota Tanggerang Arief Erwis Mancah melakukan operasi pasar di Pasar Anyer, Kota Tanggerang, Sabtu 16 Mei 2020. Dalam sidaknya, Menteri Perdagangan memastikan harga gula pasir turun dan tidak melebihi harga eceran tertinggi. Bekerjasama dengan para pemasok, Kementerian Perdagangan setiap harinya akan memasuk 24 ton gula pasir di Kota Tanggerang dengan harga Rp12.000 per kilonya. Kami melihat di sini yang tujuannya adalah untuk operasi pasar gula yang akhir-akhir ini naik dan ini menjelang lebaran kita segera menambahkan suplai. Nah untuk ini perharinya kita akan suplai tiap hari 24 ton agar konsumen ini tidak dibebani harga tinggi. Kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kota Tanggerang ucapkan terima kasih Pak atas kesigapan Pak Menteri dengan seluruh jajaran Satgas Pangan yang sangat sensitif melihat dinamika fluktuasi harga pasar Pak. Karena seiring sekarang kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID ini daya beli masyarakat memang terjadi penurunan dan gula pasir ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam memenuhi tangannya sehari-hari. Operasi pasar ini disambut gembira bukan saja oleh konsumen namun juga para pedagang eceran. Konsumen dan pedagang berharap pasokan gula yang tersedia tetap terjaga sehingga harga tetap bisa terjangkau. Dengan adanya operasi pasar ini harga gula menjadi Rp12.500 yang sebelumnya dijual Rp19.000 per kilonya. Oh senang banget, senang banget. Kemarin saya dapat info di Cikokol. Ini Cimone ya? Saya mau ikut ke sana, cuma kehabisan gitu. Kebenaran banget Alhamdulillah hari ini saya kesini rejeki saya. Ini untuk bikin sirut sendiri aja gitu. Untuk buka puasa. Terima kasih telah menonton!